Ya, 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 ya. Nah, kalau-kalau saya melihatnya yang penampang selain arah utara selatan, yang tibur berat juga akan memberikan gambaran itu. Tapi kalau saya harapkan sih diukur gitu. Ya, oke. Nah, cara penggambaran jepetanya sudah tahu kan. Nanti kita secara itu sudah pada pengolahan. Kita ngambil datanya aja. Ya, ngambil datanya. Kan, ngambil datanya cuma satu. Ngambil data kelilingan dan jarak lapang. Itu intinya. Di mana ditentukannya jarak lapang, di mana ditentukannya pengambilan titik itu, ketika kita melihat perbedaan yang mencolok. Kalau bahasa ininya signifikan. Bahasa, ya. Yang kelihatan pemiringannya sangat mencolok. Itu baru kita ambil. Kalau misalnya memang lebarnya sepit, kemudian... Lebarnya selang. Maksudnya selang ini ya, selang pemiringannya sepit gitu. Yang jelas yang saya harapkan, Bapak dan Ibu, ada kolom keterangan. Ada kolom keterangan. Maksudnya ini, ada di posisi yang pemiringannya sekian itu, sebenarnya ada apa aja. Kan, kalau bagusnya digambarkan struktur vegetasi yang dari... Kan, abroforestry itu pemanfaatan ruang yang optimal ya. Jadi, strukturnya itu sebenarnya maunya terlihat. Kalau yang sudah ada kegiatannya, kecuali kalau masih padang rumput ya, Mungkin tidak ada keterangannya ya. Keterangannya cuma padang rumput ada. Tapi kalau ada yang lain, data yang lain bisa diambil tuh di sebelahnya. Jadi ada apa aja di situ. Oke? Sampai sini? Bingung. Bingung, oke. Ya, ya, langsung peranye. Tapi, sampai... Ini, Pak. Ya? Menentukan dirisannya kita kira-kira ambil di setengahnya lah. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu mengukur areal, utara selatannya kemana? Kita posisinya di... Mengiris tengah lah gitu. Tapi dari... Dari paling pinggir. Dari tepian. Dari tepian. Ini, ini selatan. Tempiannya, tempiannya itu yang tidak tinggi. Misalnya gini, Bapak posisi berada di... Di selatan wilayah. Wilayah Bapak menuju ke arah utara. Ya, berarti Bapak di selatan, kan? Tapi kalau kebalikannya, Wilayah yang Bapak mengukur ke arah selatan. Ya, Bapak di utara. Diti JPS itu maksudnya di ikat JPS itu di utara, di selatan, di utara. Nah. Gini? Dua bilannya? Dua bilannya? Nah. Kami yang berlain di ikatnya ya? Wah, Pak. Narsini, Pak. Nah. Seandainya gini, Seandainya ini sangat lebar. Kalau sangat lebar, Ini nanti Bapak dan Ibu harus Mengecek terus kelurusannya. Tapi kalau sudah diikat dengan ini, Nanti Bapak Ibu gambarkannya di sana. Nah, Dengan gadis seluruh saja, Kalau menggambarkannya. Ya. Ya. Misalnya itu enggak mesti arah peta angin. Jadi juga, Yang penting keleringannya arah ke mana? Ataukah harus terbatukan ke utara selatan gitu? Bagusnya utara selatan, Supaya penggambarannya lebih mudah. Di petanya, Yang penting keleringannya, Misalnya, Ini tidak. Bisa berjoto, Bisa jadi berbandingnya. Ah, betul. Makanya saya menyarankan untuk Belitang, Jadi, Supaya kita terlihat Penang profilnya, Untuk itu nanti, Untuk penggambaran, Untuk penggambaran di, Apa? Pola tanamnya ya. Pola tanamnya. Memang harus begitu. Tapi untuk penggambaran, Pola selintangnya, Itu kita gunakan ini aja. Bentara selatan sama barat timur. Supaya penggambarannya, Udah di sana. Kemudian untuk profil ini, Kemudian diterapkan di pola tanam, Nanti Bapak Ibu kan, Cuma disiket aja itu. Ya, jadi enggak, Enggak mesti. Jadi, untuk penggambaran secara politik, Bapak Ibu? Belum, belum nyampe. Ini ada satu lagi. Ini, Satu lagi, Satu lagi. Jadi, Ini, Ini untuk, Ini untuk mengetahkan, Penampang merintangnya aja. Jadi, Penampang merintangnya ini, Ini caranya satu. Ini yang satu ya. Ini yang satu ya. Kabelnya yang sana. Kabelnya. Untuk ini, Cukup? Cukup 4 titik aja, Pak. Ya, Kalau untuk pola itu, Bukan ini. Ada satu lagi ini. Yang untuk ini dulu cukup, Pak? Penjelasan saya. Masih bener? Oke. Yang dimana bingungnya? Yang dimana bingungnya? Buat ini, Buat teman-teman apa? Kemana? Yang kita gambar, Yang kita gambar di kota, Outputnya adalah ini. Penampang merintang. Utara-utara selatan, Sama timur-barat. Outputnya ini. Ini gambarnya disini. Jadi, Outputnya cuma ini. Ya? Outputnya cuma penampang melintang aja. Ya? Oke? Kegunaannya untuk menentukan KTA. Nanti KTA yang Bapak mau terapkan apa? Ya? Ya, artinya gini. KTA yang mau Bapak terapkan, Disini apa? Disini apa? Disini apa? Disini apa? Kan nanti kaitannya dengan variable yang OOK. Karena misalnya di daerah yang agama ini gini, Lebih banyak OOK-nya dipakai. Ya? Lebih banyak OOK-nya digunakan. Jadi, kita bisa menentukan lagi juga luasannya. Luasannya tapi selain berikutnya. Jadi, saya ingin gambarkan kalau ini, Melihat profile yang melintang utara selatan sama barat umur ya. Jadi, akhirnya kita gunakan ini untuk sesuai dengan ini aja, tidak sesuai konturnya. Kalau untuk sesuai konturnya, nanti bisa Bapak Ibu gunakan pada saat pelaksanaannya. Kan ada banyak-banyak teknisnya tuh. Kalau yang sudah pernah ya, ada pakai onor-onor dan sebagainya ya, untuk balikannya gitu kan. Nah itu, itu nanti, kan ini baru rancangan. Yang penting, yang penting di rancangan itu, Kalau posisi melintangnya itu, Orang Ayo seberapa gitu, untuk artikannya. Saya itu nambahin lebih dulu. Oke. Saya nambahin dayanya, sama dulu waktu saya belajar gue. Begini nih, ya. Ilustrasinya ya, ilustrasinya ya. Iya, kasih kok. Ilustrasinya. Memang-mahannya ada area kita itu, Anggaplahannya luas ya. Area seperti ini, Karena tinggi kan bukit ya. Tinggi, 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 terus orang kukum. Mungkin sebelah sini, Kesarah, rendah lagi, jangan-jangan ya. Ini, Ini, ini kan kalau kita, Kalau kita lihat secara biswa, Ya seperti itu. Ini sangat tinggi. Sini rendah, kan. Oke. Sana tinggi, sini rendah. Tapi begitu, Kita menggambarkan dalam kaya tangga, Rancangan. Kan ini bukan ada yang mudah. Karena situ terkait, Satu, Tentang kontur. Atau, Kontur, Tahu kan, kastikan? Kontur adalah suatu titik, Karis, Yang memiliki ketinggian yang sama ya. Kalau seperti ini, Kalau misalkan ini teratur ini, Teratur. Atau ternyata disini, Rendah, Terus naik lagi disini ya. Nah ya. Rendah lagi disana. Ini kan harus kita gambarkan. Nah, Menggambarkannya gimana? Dalam pelatihan yang sederhana ini, Ini kita misalkan area-area, Anda tahu kan? Oh sana, Pak sana, Jalan-sana, Jogor. Nanti, Ini dibuat ke tanah selatan aja. Dipotong. Sementara, Untuk memudahkan, Apa boleh? Kalau misalkan gak harus utara selatan, Sebenarnya boleh gitu kan? Apa boleh? Sebenarnya boleh, Tetapi mungkin kita agak, Agak sulit untuk menggambarkannya, Karena ini udah, Apa ya? Penggambaran rumah bumi, Landscape yang komplek gitu ya. Makanya dibuat aja, Utara selatan, Untuk memudahkan sebenarnya ini. Jadi nanti bentuknya cuma, Karena kalau kita keliru, Merekam datanya, Yang harusnya curang, Itu menjadi jatah gitu ya, Atau sebagainya, Yang harusnya menurut, Malah naik gitu kan? Ini, Ya betul Pak, Ini bukan penggambaran kontur, Tapi profile aja, Profile. Profile. Tapi ini bukan kontur. Bukan kontur. Ini bukan kontur, Profile. Kalau dipanggungan, Kota mana-kota 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 itu lah, Ya, kasih. Ya. Penggambaran aja seperti itu. Ah, penggambaran aja seperti itu. Bukan kontur ini, Jadi jangan, Jangan dilengkapkan dengan kontur ini. Hanya penggambaran sederhana, Untuk pengampang perdikannya. Ya. Penggambarkan aja, Makanya nanti dilengkapi dengan foto ya. Ya, kalau bisa ya, Nanti untuk lengkapnya dengan foto. Pokoknya kalau prakteknya sebenarnya gak? Gak, gak susah. Gak susah prakteknya. Perhatinya gak susah, Hanya yang diukur itu adalah, Klinometer dengan, Jarak lapangnya. Kemudian digambarkan di peta, Udah gitu aja. Gak bingung. Intinya, Kita akan mengadministrasikan, Kondisi visual dalam peta. Petanya cuma ini aja. Dua, begini. Gitu. Oke. Oke. Ya. Enggak, ini potongan kiri satunya aja. Nah, sekarang yang peta poligonnya belum. Belum. Ininya, peta yang ini belum. Baru profile melintangnya. Peta luasnya belum. Oke. Ya. Ini baru lanjut yang kedua. Nah. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua ini, Ini kita menggunakan GPS. Kenapa saya pisah tadi? Supaya alatnya gak campur. Jadi orangnya bisa terpisah. Yang kerjain tadi, Orang lain. Yang GPS, Yang lain lagi gitu. Kemudian data sosial, Yang lain lagi. Supaya semuanya bekerja. Karena tidak, Karena waktu kita, Kita ke lapangan itu sempit waktunya ya. Sepanah. Ya. Nah, sekarang kita, Untuk pengukuran, Luasnya. Ya. Poligonnya. Karena penggunaannya dengan GPS, Kita gunakan, Harus nge-setting dulu kan. Nanti cara nge-settingnya, Setelah ini ya. Nah. Kita lanjut ke selanjutnya. Ini, Yang kita, Kita menemukan mark. WPOI. Jadi menentukan titik. GPS. Di satu titik. Kalau disini saya, Misalnya ini lahan saya. Kemudian, Saya akan, Akan, Menentukan 12 titik disini. Jadi, Tentukan aja. Kalau saya, Awalnya dari sini, P1, P2, P3, P4, Sampai P12. Jadi kita belum bicara dalamnya ya. Masih, Terkait luarnya. Nah, Bagaimana cara menentukan bentukan ini? Nah, Kira-kira, Kalau di lapangan itu kan, Bentuk, Kebun itu gak beraturan. Betul gak? Gak beraturan. Yang paling mendekatnya adalah kita membuat titik-titik di setiap belokan. Jadi kalau inginnya seperti ini, Kira-kira tarik dari sudut saja. Gitu, kan? Hal yang paling enak memang kalau yang persegi. Kalau yang persegi cuma 4 ngambilnya. 4 titik. Tapi kan kalau yang gak beraturan, Seperti ini lah. Jadi di masing-masing ini, Kita ambil titiknya. Ambil titiknya dengan, Mark point-point ya. Nah, Nanti, Karena ini tidak terlalu, Mengharapkan keceritian. Nanti mark point-pointnya, Sampai, Angkanya stabil saja. Jadi sampai angka akurasinya stabil. Gak usah di averaging. Karena saya, Kalau di averaging, Nanti, Kalau itu lama menunggu averagingnya, Gak selesai. Dengan waktu yang, Alokasi waktu sana. Lihat saja di titik tersebut, Dengan akuratikan akurasi yang paling kecil. DPS-nya ya. Kalau bisa, 4 atau 3. 3 atau 4. 4 meter. Ini, Kita ambil. Oke ya. Nah, Setelah kita ambil, Ini yang batas luarnya, Selesai kan? Ambilnya. Ini data, Data untuk, Titiknya. Seandainya bapak dan ibu, Khawatir. Khawatir, Dengan baterai, Khawatir dengan error, Khawatir menghapus. Teman pendampingnya, Ada yang mencatat manual ya. Ada yang mencatat manual ya. Ya. Lanjut. Oke. Ini batas luar sudah, Ini, Diambil titiknya ya. Kemudian untuk cara pengolahannya, Bagi yang sudah GPS itu, Apa? Yang boleh cargis, Tapi bisa juga di, Diiringkan, Dibuat road, Dibuat road di GPSnya. Jadi, Kalau dari P1, Kita road ke P2, P2 ke P3, P3 ke P4, Kemudian dari, Dan seterusnya, Sampai, P11 ke P12, Dan jangan lupa di akhir, Dari P12, Sampai satu lagi. Nah, Jadi itu, Nyambung kan, Polygon. Nanti setelah itu, Kalau saya, Pakai DNR GPS ya, Kita bisa langsung, Konversi ke, Set file, Polygon. Nanti tinggal di, Artpacknya, Kita tentukan luasnya. Jadi, Gambarannya seperti itu. Untuk batas luar, Sudah oke? Sudah oke? Ya. Sudah oke. Yang, Terakhir ini, Yang terakhir ini ya, Pengambilan datanya, Adalah pengambilan, Kira-kira, Selang, Kemiringan, Mana yang, Membedakan, Di lokasi, Bapak dan Ibu, Sehingga itu, Bisa diukur luasnya. Misalnya, Katakanlah saya, Profilnya yang gini. Yang ini kan cuma dua. Ya. Ini kan cuma dua nih. Profil menitangnya. Ya. Kita, Ukur luasnya. Kita ukur luasnya. Katakanlah saya, Melihat perbedaannya, Melihat perbedaan, Kemiringan, Yang mencolok aja di lapangan. Katakanlah saya, Ada titik kira-kira tiga. Ambil aja. Tiga. Jadi nanti, Untuk, Penetuan luas, Yang misalnya, Ini adalah, Pemiringan, 0 sampai 3 persen. Ini misalnya, 10 sampai, 40 persen. Untuk poligonnya, Jadi, Ben 8, Eh, Dari ini yang saya cek dulu ya, Ben 5, Ben 6, Ben 7, Ben 8, I1, I2, I3. Ya. selamat menikmati